Bisa juga memberikan semacam proses kreatif atau ide gagasannya ketika diskusi ini berarti juga bisa langsung merespon ya. Aku pikir kita bisa agak cair dan di akhir acara kita ada performance dari rival Taufani dan fiturin dengan Erwin Octavia. Oke, saya berikan kita akan pakai bahasa Indonesia. So, for this moment we will do it with bahasa Indonesia. Maybe your colleague will explain like a translation. Oke, saya serahkan ke Ayos dan juga Rido. Ya, selamat sore. Terima kasih untuk teman-teman, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu hadir dalam acara Artist Talk atau Siniman Wicara pada hari ini. Konsepnya akan sangat formal, jadinya nanti kita akan bersama-sama berjalan ke karya-karya yang lain, jadi semacam tuh. Di mana nantinya setiap siniman yang membuat karya tersebut bisa menceritakan tentang proses kreatifnya, cara dia mendapatkan gagasan, dia ingin membicarakan tentang apa. Itu akan dijelaskan oleh masing-masing siniman, kecuali siniman-siniman yang tidak bisa hadir pada sore hari ini. Jadi nanti mungkin saya atau Rido akan menggantikan mengenai proses kreatif siniman tersebut. Tapi selama ada sinimannya, kita akan membiarkan dia untuk membicarakan karya sendiri. Dan nanti karena sifatnya informal, silahkan buat teman-teman yang mau ada pengalaman bisa, apa namanya, ditusi langsung biar sifatnya dikain ya. Pameran ini disebut Nemor, Nemor ini kalau dalam bahasa Madura artinya adalah kemarau. Jadinya musim kemarau itu bagi masyarakat Madura disebutnya adalah Nemor. Nah, Nemor ini kebalikan dari Nemor itu adalah musim penghujan. Nemor, Nemor itu adalah musim... Maaf, saya Madura swasta jadinya kurang undahnya. Jadinya Nemor itu berkebalikan dengan number. Sementara Nemor adalah musim kemarau, number adalah musim penghujan. Kedua kata-kata itu sebetulnya membicarakan mengenai arus angin muson. Jadinya Nemor itu membicarakan mengenai angin muson timur yang bertiup dari arah Australia membawa udara yang panas dan kering. Sementara angin muson barat atau number itu bertiup dari arah Laut Cina Selatan yang membawa udara yang basah dan dingin. Nah, kenapa pameran ini dinamakan Nemor? Karena sebetulnya Nemor itu merupakan, ketika Nemor tiba itu merupakan satu tanda baik bagi orang Madura untuk mulai menanam tembakau, untuk mulai memanen garam, dan bagi para pelaut itu untuk mulai bergerak ke arah barat. Karena anginnya bertiup dari timur ke arah barat. Jadinya itu menjadi metafora juga bagi teman-teman Madura yang hari ini datang ke Jogja. Mereka berangkat dari wilayah timur menuju barat. Di mana angin ini ketika di Madura membawa udara yang sangat panas, tapi di Jogja dia membawa udara yang sangat dingin ya. Sehingga membuat orang menggigil kedinginan. Nah, pameran ini mengundang 13 seniman yang terkait sama Madura. Jadi ada seniman-seniman yang memang tinggal dan bekerja di Madura. Ada seniman-seniman yang merupakan Madura diaspora, jadinya orang Madura tapi tinggalnya di Malang, tinggalnya di Jogja, dan sebagainya. Ada juga Madura swasta, jadi Madura kayak saya yang tinggalnya di luar tanah Madura ya. Jadi lahirnya sudah di luar tanah Madura. Kayak misalkan dari Bondowoso, dari Jember, dari Situ Bondo, dan sebagainya. Terus ada juga perupa-perupa non-Madura yang pernah membuat karya mengenai Madura. Jadinya komposisi ini kami pilih agar kita bisa mendapatkan satu gambaran mengenai Madura dengan lebih lengkap lagi. Jadinya nggak hanya parsial saja. Nah, ketiga belas seniman tersebut akan merespon empat tema besar secara nggak langsung. Jadinya ada satu tema berhubungan dengan sejarah, ada satu tema berhubungan dengan pesisir, ada satu tema berhubungan dengan gender, dan satu tema lagi berhubungan dengan tanah. Jadi empat tema ini merupakan satu garis besar yang akan menjadi benang merah dari setiap karya yang hadir dalam pameran ini. Untuk itu kita mulai bisa bergeser, teman-teman. Di tembok ini kami mencoba memberikan satu gambaran mengenai Madura. Madura dari sudut pandang pesisir. Kenapa pesisir penting? Karena Madura adalah, Madura sebagai sebuah lokus geografi, dia dibentuk sebagai pulauan. Dan pesisir menjadi salah satu wilayah yang penting di mana kebudayaan Madura berkembang dan hidup. Jadinya pesisir merupakan satu wilayah yang sangat spesifik dalam kebudayaan Madura. Sekaligus sebetulnya melalui wilayah pesisir juga kami ingin membicarakan mengenai mobilitas dan akulturasi. Jadi bagaimana sebetulnya selama berabad-abad pelaut Madura dikenal sebagai pelaut yang sangat ulung. Mereka pergi menjelajah ke pulau-pulau di Indonesia. Dan juga sebetulnya di wilayah pesisir ini juga terjadi berbagai macam persinggungan budaya dan akulturasi. Nah, ada dua seniman dalam tembok ini. Yang pertama Mas Toh Jaya Tono. Ini Pak Hidayah Traharja. Nah, mungkin Mas Toh Jaya Tono bisa menceritakan mengenai karyanya Ojen Reset. Silahkan. Terima kasih kawan-kawan. Ini satu perjalanan lagi saya ke Madura. Setelah sekian lama saya sudah lama tidak kembali ke Madura. Sekitar lima tahun, tujuh tahun setelah ibu dan orang tua saya meninggal. Kemudian kembali saya ke Madura untuk melihat wilayah pesisir barat Madura. Khususnya Bangkalan, Telang, Sepoloh, Arus Bayah yang dulunya itu sebagai pusat. Pertama sebagai pusat pemerintahan pada waktu itu sebelum Bangkalan sebagai pusat pemerintahan. Kemudian saya coba kembali pada waktu itu mengingat kembali ketika saya diajak orang tua saya ke pesisir pantai. Karena Bapak itu bertukas memberi penjualan kepada nelayan-nelayan pada tahun tujuh puluhan. Sekitar pada waktu itu masih nelayan-nelayan pesisir di Madura itu masih menggunakan, belum menggunakan mesin. Jadi kalau di daerah Jawa sudah menggunakan mesin pada waktu itu, mesin kapal. Jadi pada waktu itu bantuan pusat, asimilasi pusat langsung kepada dinas perikanan pada waktu itu awalnya di Pemekasan. Kemudian menyebar ke beberapa daerah Bangkalan dan Sumeneb dan lain-lain. Nah di situ saya mengikuti proses ayah saya membeli penyuruhan dan kemudian saya mencoba mengingat apa sih. Saya masih belum sadar betul tentang pada waktu itu, belum mengetahui proses atau sejarah masing-masing nilayah seperti Sepolo, Arus Baya, Tanjung Bumi. Yang dimana Tanjung Bumi adalah dulu pusat salah satu pelabuhan, pelabuhan antar pulau itu sebagai pusat niaganya. Selain kamal sebagai pelabuhan pada waktu itu sebagai titik. Ini adalah sebuah proses saya membuat drawing animasi gitu ya. Meskipun sebelum lengkap semuanya yang saya tampilkan dalam drawing animasi ini. Lagi sifatnya dokumenter, rencananya sekitar 15 menit ada cerita-cerita ini. Ini baru saya coba lagi untuk kedepannya untuk lebih digarap tentang mengenai drawing animasi sebagai dokumenter. Kira-kira begitu ya. Mungkin ada pertanyaan langsung. Pertanyaan atau apa? Lanjut. Oke ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Jadinya di dalam proses petarian ini Mas Tojayetono melakukan semacam turba atau turba. Terpasi di lapangan hidup selama beberapa hari bersama para penduduk kesisir. Dan dia mencatat langsung di, apa namanya, di buku sketchbooknya ini. Lalu dari sketchbooknya ini dia tampilkan atau dia proses ulang menjadi sebuah animasi. Mas Tojayetono ingin melihat bagaimana ingatannya dia pada masa itu mengenai pilihan-pilihan sisir bagian barat Madura dan apa yang dia temui hari ini, realitasnya. Lalu dia juga memberikan sentuhan imajinasinya juga dalam karya ini. Ada yang mau ditanyakan? Untuk karya Mas Tojayetono? Oke. Mungkin sambil lanjut ya Mas. Sementara Mas Tojayetono menceritakan atau menggambarkan, memberikan satu gambaran singkat mengenai pesisir Madura bagian barat. Di sebelah belakang saya ada satu karya dari Pak Hidayatra Arja. Hidayatra Arja saingnya tidak bisa hadir di sini. Beliau adalah seorang guru biologi di SMAN 1 Sumenem. Yang dari tahun 1992 dia aktif menggambar melakukan sebuah observasi melalui sketch-set sketch-setnya itu mengenai pesisir bagian timur Madura. Jadinya sementara Mas Tojayetono membicarakan pesisir bagian barat, di sini kita melihat karya Pak Hidayatra Arja mengenai pesisir bagian timur. Jadinya mencoba melengkapi gambaran pesisir-pesisir yang melingkupi Madura. Pak Hidayatra Arja selain seorang guru juga seorang penyair. Jadinya dia juga aktif berkegiatan di bidang sastra. Dan pada tahun 90-an dia aktif dalam satu kelompok, namanya kelompok senedupa bermain di Surabaya. Jadi akhirnya semacam kelompok seniman yang suka sekali merespon dan mengangkat isu-isu sosial di sekitar mereka. Akhirnya semacam ini dan bagaimana kita bisa melihat corak-corak kapal yang berbeda dengan pesisir bagian barat Madura. Serta bagaimana kehidupan sosial dan lingkungan di wilayah pesisir bagian timur itu punya satu bentuk yang berbeda dari yang bagian barat. Dua karya mengenai pesisir lanjut ke karya berikutnya mengenai tanah. Jadinya ada satu, dua, tiga seniman yang akan membicarakan mengenai tanah. Karya pertama merupakan sebuah kayak semacam performance atau happening art dari seorang sutradara teater Anwari. Hadir di sini orangnya mungkin bisa bercerita tentang karyanya. Silahkan Pak Anwari. Terima kasih, selamat suri semuanya. Ini mungkin sisa-sisa dari pemintasan saya kemarin yang tanggal 17 bahwa ini sudah menjadi, mungkin setelah pameran ini sisa-sisa ini tidak, sisa-sisa karya ini akan berubah lagi. Dari sisa-sisa ada tafsir berbeda ketika dalam pemintasan. Dan saya mencoba bagaimana tidak mencoba memberikan paham tersendiri atau memberikan makna atau memaksakan makna terhadap teman-teman. Dan ada persepsi tersendiri bagaimana melihat Madura dari material kultur. Jadi saya mencoba untuk artifak-artifak semacam ini menjadi material kultur yang saya bawa dari rumah Sumeneb. Dusun Beluar, Desa Nyapar, Kecamatan Dasuk itu pelosok kalau dari kota Sumeneb itu setelah 45 menitan lah. Dan mobil jarang sekali bisa masuk. Jadi mungkin kita tahu paham sendiri bahwa Madura identik dengan batu putih, kemudian di atasnya tanah, kemudian ada masyarakat yang hidup dan menambang batu. Kalau rumah, rata-rata bangunan rumah itu semuanya adalah batu putih gitu. Tidak menggunakan batu merah yang diolah. Menggali... Kalau ada yang lihat performenya nggak kemarin? Kalau ada yang lihat performenya, artinya saya membebaskan tafsir di situ. Bagaimana pandangan teman-teman terhadap Madura. Kalau saya kan dari dalam, nih, dari dalam Madura. Di luar Madura melihat Madura dan tanahnya gitu. Apakah si keresang itu? Apakah si krim itu? Atau mitosnya keresang, kering, dan tidak ada air. Kalau tidak ada air atau keresang kan mustahil bisa hidup juga gitu ya. Berarti kan ada sesuatu yang hidup di sana gitu. Bahwa ada material kultur yang saya bawa di sini dan memberikan pandangan tersendiri buat teman-teman. Itu saja sih. Barang kalian yang mau ditanyakan dari karyanya Pak Anwari. Pak Anwari ini apa-apaan sih? Mas. Kalian yang mau ditanyakan Pak Anwari. Di sini mungkin ada teman-teman juga yang dari Sumena dan Madura swasta. Karya Anwari ini kami sangat tertarik karena sebetulnya beberapa bindanya itu sudah sangat tekan sama pertunjukan-pertunjukan Anwari. Terutama batu putih atau batu kapur. Jadinya beberapa pementasan Anwari yang dibuatkan Anwari membawa batu-batu putih ini sebagai salah satu elemen dalam pentas-pentasnya. Kami melihat ada satu kecenderungan bagaimana Anwari melihat di tengah geografi yang sangat keras di Pulau Madura. Anak kapur, tidak subur, terus ras gitu ya. Alamnya sangat keras, itu orang-orang masih tetap menghidupi tanah itu. Jadi tanah-tanah itu menjadi harkat, menjadi kehidupan bagi banyak orang, bagi banyak kepala rumah tangga di sana gitu. Jadi meskipun tanah yang keras tetap dihidupi dan ditinggali gitu. Saya mau coba menaksir Anwari, kamu jangan protes. Nah, karya dari Anwari ini berhadapan langsung dengan karya dari Pak Efek Zarsono. Mungkin bisa kita lihat ke arah sana. Jadi, Pak Zarsono sayangnya tidak bisa hadir dalam acara ini. Jadi, karya Pak Arsono ini berjudul Voice from the base of the dead. Jadinya, karya ini merespon mengenai pembangunan waduk nipah di Sampang pada tahun 1993. Dimana pada saat pembangunan itu terdapat satu pertentangan atau resistensi dari masyarakat yang akhirnya membuat tiga orang, empat orang, tiga orang terbunuh. Ditembak oleh tentara. Pada saat itu Pak Arsono datang ke waduk nipah lalu merespon ke peristiwa tersebut menjadi karya ini. Dia mau acarai beberapa penduduk yang tinggal di sana dan merekamnya lalu mempresentasikan ulang dalam bentuk rekaman-rekaman itu dan instalasi yang bisa teman-teman lihat di hadapan teman-teman sekalian. Nah, sementara Pak Arsono sebagai seorang seniman non-Madura melihat tentang peristiwa waduk nipah bahwa beberapa seniman Madura itu pada tahun setelahnya, tahun 94 itu juga melakukan respon juga terhadap peristiwa itu. Mereka akhirnya membuat satu terbitan atau satu design ya yang berjudul Isti Gosa Tanah Garam jadinya ini merupakan satu katalog dari sebuah pemetasan seni peristiwa yang merespon tentang pembangunan waduk nipah ini, tragedi pembangunan waduk nipah ini. Jadinya bagaimana di sini teman-teman seniman Madura pada tahun 90-an sudah berbicara tentang seni kerayakan, terus relational aesthetic, itu beberapa tulisannya bisa dibaca, dipahami melalui buku kecil ini. Jadinya dua kakek ini mencoba menceritakan kisah yang sama yaitu tentang peristiwa pembangunan waduk nipah yang menewaskan tiga orang penduduk. Perubutan tanah di Madura memang terjadi setiap waktu, jadinya dari tahun 90-an sudah pernah terjadi dan direspon oleh Pak Arsono dan beberapa seniman Madura lain. Pada hari ini seorang sutradara teater, Syamsul Arifin, ini juga sebuah laku yang berjudul bersama mereka. Jadinya juga merespon tentang alihpungsi lahan yang terjadi di Madura hari ini yang semakin masif setelah terhubungnya Madura dengan Jawa melalui Jembatan Sulamadu. Pada Mas Samsul silahkan menjelaskan. Ya, selamat sore semuanya. Ini Sapa Mengkang ini karya tahun 2018, waktu itu dipentasin di Pamekasan pada acara remote teater Madura. Karya ini mencoba untuk menelurusui kembali tentang bagaimana masyarakat Madura menganggap atau menyikapi tanahnya sebagai asal-muasalnya. Di sini juga ada beberapa teks yang berangkat dari teks Arab yang secara artinya itu selalu memperingati kita kepada asal-muasalnya. Kita lahir dari sana terus kembali dari sana. Nah, seiring perjalanan waktu terus perkembangan zaman. Nah, di sini sempat saya waktu melakukan riset di beberapa masyarakat terus melalui literasi dan juga ada di majalah pajar. Di sana ternyata ada banyak gejolak yang saling berbenturan di sana. Di sisi lain ada yang masih bertahan tentang metosnya bahwa tanah itu seperti ini dan segala macamnya. Ketika tanah itu dijual dia akan menjadi balak atau dan segala macamnya yang dipukul dirinya sendiri. Nah, di sisi lain masyarakat juga ada sudut pandang yang berbeda atau yang bergeser. Yang dari yang tanah spiritual terus berganti tanah yang sebagai material. Dari pertujuan ini sebenarnya di tahun pengalian fungsi, pengalian fungsi itu mungkin terjadi mulai tahun 90-an. Yang rame dan yang nampak yang menurut saya temukan itu pada tahun Peska Suramadu sudah bisa dipakai gitu kan. Di sekitar tahun 2009 gitu ya. Nah, di 2013 sampai 14-15 itu di semenang bagian utara sudah ada sekitar 500 hektare yang sudah dimiliki kaum pemuda di sana. Biasanya itu dijadikan sebuah tempat udang dengan produksi udang dan lain-lainnya. Mungkin itu aja sih kalau misalnya ada pertanyaan saya akan menjawab sebisanya. Barangkali yang mau ditanyakan mengenai alih fungsi lahan di Mandura dan konflik agraria. Di sini ada Mas Ranggil. Barangkali Mas Ranggil sebagai orang sukonek dan sosiolog bisa memberikan satu pandangan mengenai bagaimana hal yang harus jadi di Mandura saat ini. Silahkan Mas. Ya, sebelumnya terima kasih. Dan mungkin baru pulang ke Mandura sendiri hampir satu tahun. Sebelumnya lama di luar, lama di Malang dan begitu balik memang hal pertama yang menjadi perhatian saya adalah soal alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan pertanian, pertanian produktif yang tiba-tiba berubah menjadi lahan industrial. Itu terjadi intens, bahkan sebelum saya pulang sudah terlihat tanda-tandanya dan makin intens ketika pulang satu tahun terakhir di daerah perkotaan. Kenapa saya intens melihat itu? Karena bagi saya itu mencemaskan, itu tidak hanya soal bagaimana ruang berganti, tapi bagaimana kita melihat alam, melihat lingkungan, dan melihat entitas lain di sekitar kita. Karena saya berencana untuk menetap di Semenet, saya membayangkan di Semenet masa depan akan seperti apa ketika cara pandang kita terhadap tanah, terhadap lingkungan, terhadap entitas lain non-manusia itu sangat eksploitatif, sangat subordinatif. Yang agak gencar saya perhatikan selama satu tahun belakangan adalah beralihnya lahan-lahan persawahan, kalau di daerah pinggiran mungkin banyak tambak bentuknya, wujudnya adalah tambak, jadi tegalan berubah menjadi tambak, yang kemudian tambak itu dimiliki oleh banyak investor asing. Kalau di kota, perubahannya adalah lahan-lahan pertanian produktif yang sebelumnya masih digunakan untuk bercocok tanam, kemudian berganti ditimbun, entah itu menjadi perumahan, kemudian menjadi daerah-daerah industrial. Sekarang mungkin wujudnya masih berupa kafe ya, tempat nongkrong yang mungkin dimiliki oleh orang lokal sendiri. Tapi saya bisa membayangkan bagaimana respon-respon keluarga Semenet sendiri terhadap itu jauh dari kata kritis, jauh dari kekhawatiran. Karena itu awal, itu baru awal, saya membayangkan mungkin ketika pembiaran alih fungsi lahan itu terjadi, ya kita bisa sangat mudah melihat pembangunan pabrik di tengah kota, kemudian semacam zona industrial yang ada di metropolitan gitu. Dan itu berpengaruh besar terhadap bagaimana orang Semenep dan mungkin orang Madura di tempat lain juga berinteraksi, bagaimana kita tidak hanya berinteraksi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, tapi bagaimana juga kita berinteraksi dengan alam, dengan lingkungan sekitar. Cara pandang yang paling mudah untuk dilihat adalah bagaimana kita melihat tanah itu sendiri. Jadi sebelumnya orang Semenet punya sakralitas yang sangat tinggi terhadap tanah, bahkan tanah menjadi salah satu bagian dari apa yang disebut sebagai harga diri gitu. Penggunaan tanah, kemudian bagaimana orang bersepakat tentang makna tanah itu sangat sakral. Nah ketika sekarang orang makin terbuka terhadap alih fungsi lahan menjadi lahan-lahan industrialis, cara pandang terhadap tanah menjadi tidak lagi sakral, cara pandang terhadap tanah menjadi sangat transaksional dulu. Tanah hanya sebatas soal luasan dan harga, tidak ada lagi tentang harasi masa depan, kemudian harga diri tentang masa lalu yang terbangun di sana, karena itu nyaris hilang, pelan-pelan mulai hilang. Jadi generasi saya ke belakang mungkin tidak lagi punya persepsi yang sama terhadap tanah seperti orang tua dan luhur-luhur kami. Cara kami memandang tanah mungkin sudah mulai berpikir, wah tanah ini digunakan untuk apa, kemudian bisa diolah menjadi apa, supaya dia bernilai berharga, punya price kurang lebih keadaan semacam itu yang mungkin saya juga masih belum tahu akan meresponnya bagaimana. Masih saya dan teman-teman masih mencari sebenarnya akar dari perubahan ini itu apa, masih di situ. Untuk meresponnya sebelumnya masih, kami belum tahu juga, karena belum terlalu lama. Itu saja Mas Ayus, terima kasih. Terima kasih Mas Ragil. Saya pikir memang isu-isu mengenai tanah ini juga bagi seniman Madula sendiri juga satu wilayah yang cukup berjarah, tema yang jarang disampaikan atau dikuasai atau diwacanakan dalam bentuk kesenian, bagi pelaku-pelaku pemudayaan atau pelaku kesenian di Madula sendiri. Mungkin ada tanah lagi dari Mas Ansul? Sudah? Oke, setelah tanah, tadi sudah kesisir tanah, berikutnya ada tentang gender. Untuk memulai diskusi mengenai karya-karya yang berpusat karya gender, akan saya undang Mas Nidid untuk menceritakan mengenai totem yang berada di tengah-tengah kita, bagaimana karya ini sudah tercipta dalam tahun 29. Silahkan Mas Nidid. Ya, terima kasih. Saya Nidid Diyof. Ya, tahun 2008 sebenarnya saya pergi ke Madula. Karena waktu itu saya didorong oleh dua hal. Yang pertama, saya didorong oleh rasa semplah dari zona nyaman yang saya miliki. Bekerja di dalam sehidupan, menggunakan atau meminjam bentuk syek dari sanggul kode yang kalau tidak tahu apa-apa. Nah, saya sudah begitu lama berbeda dengan itu, dan kemudian saya merasa mulai terjebak di situ. Saya mau keluar dari sana, terus kemana ya? Pokoknya saya harus diganggu oleh inspirasi yang baru, suasana yang baru. Terus saya memilih Madula. Yang kedua, pilihan saya ke Madula juga karena saya sedang perlahan-lahan belajar mengenai bagaimana peranakan sebagai subbudaya itu dimunculkan. Waktu itu saya membaca bukunya Amarum Om Kok Ham, bahwa di Sumeneng itu, disana terjadi atau terdapat tipe peranakan yang paling menarik. Karena, menurutnya Amarum, Masjid Sumeneng itu dibangun oleh tukang-tukang bangunan dari China, yang ditetakkan dari China. Nah, setelah selesai, mereka sebagai orang China darata di sana, itu namanya China sekarang Tionghoi ya, maaf saya salah menggunakan istilah. Itu kemudian boleh tinggal di Madula, menjadi orang Madula, dan sampai menjapatkan hak yang sama persis seperti orang Madula. Nah, Om Kok Ham melihat ini sebagai tipe peranakan yang sangat ideal. Meskipun setelah saya ke sana, setiap tahun kemudian, ya saya menurut-menurut sejarahnya ya susah, yang saya temui tentu saja lainnya. Nah, setelah sampai di sana, ya saya mendapatkan banyak kesan-cerita macam-macam. Kemudian saya pulang melalui Pemekasan, nantinya ke Sampang. Nah, di Pemekasan saya diganggu oleh cerita yang sangat menarik, karena waktu itu saya, rasa setelah saya tidak datang dari sebenarnya, biasanya kan kalau melakukan penghidup dalam daerah yang kita perlu tahu, kita mencari informasi dari teman-teman. Nah, informasi tidak cukup dilihat di Google, tidak cukup dilihat di Google turis, Google panduan wisata maksud saya. Nah, di sana disebutkan mengenai satu selalu diopron, diopronkan mengenai Karapan Sati, kemudian mengenai Kartik, kemudian Masjid Sumunem. Saya sampai merasa, saya juga ikut sumplah dengan ini. Semua orang merujuk ke sana. Kalau saya benar-benar ke sana untuk menjumpai ikon-ikon yang ditaruh di industri pariweserta ini, sebenarnya saya tidak akan bertemu wanggila sungguh-sungguh, gitu. Nah, akhirnya di Pemekasan saya mencoba bertemu dengan sekelap-kelap bumi industri yang bekerja dengan patik. Jadi, waktu itu juraganya seorang wanita, wanita umurnya 50-60 itu, orang Madura keturunan Arab, yang cerita banyak mengenai industri dia. Terus, saya juga lihat bagaimana mereka bekerja, katakanlah para buruh, yang hampir semuanya sebenarnya wanita, yang juga semuanya saya wawancara juga dengan mereka, mengaku lulusan Madrasa Salaria, yang kemudian banyak yang dikarirkan oleh orang tua atau dipaksa karir oleh orang tua, dan kebanyakan kemudian juga cerai, sehingga punya pekerjaan, dan kemudian mengurut patik adalah jawaban untuk meneruskan kehidupan mereka setelah dipaksa karir dan kemudian cerai. Informasi ini sangat mengganggu saya dalam tanda petik. Tentu saja saya bukan seorang petir yang baik. Saya mestinya cross-check kalau informasi pekerjaan dan sebagainya. Apakah paling paksa itu menjadi pakaian yang menonjol di daerah itu di Pemekasan. Tapi setidaknya mengganggu saya, karena kemudian begitu pulang di Jodja saya meneruskan, saya cepat membeli beberapa patik, yang patiknya saya simpan sampai sekarang, dan kemudian saya minta tolong teman saya sebagai seorang artisan untuk membuat patik itu, menilu patik itu semuanya. Dari patik yang saya beli di kaca fitring kayu kaca ini. Terus kemudian saya meneruskan membeli balet, balet itu pasal belanda, apa namanya itu. Belanda, belanda ini juga saya beli di Toko Andik, Madura di Jodja, tapi katanya juga dari Madura. Kemudian saya juga kurang-kurangnya tahu tentang selurit. Saya beli selurit, saya bawa di tukang cor, saya cor. Ini juga ornamen yang saya ambil dari teku, saya kabar, setelah papan saya potong, papannya saya bawa di tukang cor, terus di cor jadi aluminium. Jadilah konstruksi ini, konstruksi modifikasi untuk museum. Modifikasi dalam penerbangan, tidak saja modifikasi keterampilan skill bangunan, kayu dan bangunan, tapi modifikasi secara umum, memodifikasi secara luas. Sebenarnya ini yang saya coba tampilkan. Jadi ini sebenarnya cara saya untuk menggoda mereka yang selalu merekomendasikan, kalau pergi ke Madura, lihat batik, lihat karapan. Ini saya, mereka saya goda dengan ini. Jadi ini masih, maksud saya agak berifat, apa namanya. Ya, hiperpolis. Ya, begitu. Oke, terima kasih. Sebenarnya ada pertanyaan dari teman-teman mengenai apa yang sudah disampaikan oleh Mas Nidin. Kalau saya pribadi, sebetulnya memang jika anak bersama-sama dengan shop Madura, lalu solo Madu, di kanan ini akan ada banyak sekali tokoh-tokoh kecil yang menjual berbagai macam souvenir, dimana souvenir itu sebetulnya juga cukup kenal ya, karena dari shop-shop itu kita bisa melihat bagaimana orang Madura mereproduksi cinta mereka sendiri. Jadinya mitos-mitos tentang kejantangan Madura yang dipersonifikasikan oleh Sakerra, itu tuh ada. Lepaknya di situ. Jadi misalkan di galungan cerurin, galungan apa-apa terus habis itu, apa namanya, baju roreng-roreng, dan sebagainya. Jadinya personifikasi kejantangan seorang Sakerra, itu bisa kita beli di situ. Sementara juga, apa namanya, simbol menang feminitas itu juga banyak sekali yang dijual. Jadi misalkan perampang Madura untuk wanita, terus ada tokan kali, ada batik juga. Jadinya sebetulnya masyarakat Madura hari ini itu melihat diri mereka mungkin masih sama seperti bagaimana mereka dulu melihat diri mereka dan itu direproduksi terus-terus. Kita citra dengan sembol-sembol seksualitas, feminitas, maskulitas itu terus-terus direproduksi yang setelah-setelnya juga saya pikir juga tampak. Dari karen-karen yang mas ini-ti ini, pada kena citra maskulin itu benturan langsung dengan citra feminin. Dari karen-karen yang mas ini-ti ini kaya orang-orang dari Madura gitu. Itu istimu sifat yang ada ya. Itu kaya mas ini. Ada yang mas ini-ti ini. Nah, karen-karen yang mas ini-ti ini yang sangat, apa namanya, sangat kontras memperlihatkan feminitas dan maskulitas ini. Ini bersegera termasuk dengan karen-karen Nick Foster. Nick Foster adalah seorang fotografer dari Prancis. Yang beberapa saat yang lalu pernah membuat semacam proyek, foto-dokumenter. Yang mana karena subjeknya, dia bertemu dengan seorang rias manten di Bangkawa, namanya Salen. Salen itu rias manten yang terkenal disana. Karena di lingkungannya, dia sangat dikenal baik karena dia mempekerjakan banyak sekali pengundang-pemuda atau teman-teman di bisanya. Tapi sekaligus posisinya menjadi sangat rumit ketika si Salen itu juga sehari-hari itu suka berdana seperti wanita. Jadi dia, apa namanya, istilahnya kayak gender queer gitu ya. Jadi dia cowok tapi dia suka dana wanita, terus anak nih kalau ada pertunjukan di kambing kayak gitu. Nah, jadi posisi dia ini rumit. Nah, bagi saya ini adalah satu subjek yang tidak benar-benar dibicarakan oleh para perubahan di manila sendiri mengenai keberadaan gender queer disana. Padahal kalau misalkan kita rumit ke, apa namanya, sejarah kejadian di Madura, atau mungkin beberapa teman-teman bentuk, beberapa petunjukan itu juga menamakan, apa namanya, gender-gender non-binar seperti ini. Sebetulnya, ada satu kesenggian namanya Sandur, itu juga cowok tapi berpakaian cewek, terus menari di arahan-menari cowok. Sebetulnya, bentuk-bentuk seperti ini, itu sudah ada dalam kultur, sebetulnya di Madura, tapi memang tidak banyak dibicarakan. Tidak banyak diungkapkan. Iya. Dan dia mungkin menjadi yang kemaling di tengah masyarakat yang memegang kedua milah-milah wajah pati. Jadinya semoga ruangan ini bisa berdiskusi bagaimana feminitas, maskulitas dengan simbol yang sangat keras bertemu Di sisi lain juga ada bentuk penggoboran-penggoboran gender di beberapa individu Tadi mas Jadinya sempat bercerita tentang bagaimana performa-performa gender yang bisa gini dan mereka harus menantikan hidup dengan cara menjadi pembantik Sangat berhubungan perat dengan kadenya Kipril, seorang superdara teater yang membuat satu naskah berjudul Pocek Mungkin Kipril bisa bercerita? Selamat sore teman-teman Pocek ini berawal kalau dari prosesnya ya Jadi saya dengan teman-teman aktor itu berkumpul untuk membuat peringkat Dan kita mengumpulkan kekirisahan-kekirisahan personal Atau isu-isu yang Apa yang sedang teman-teman khawatirkan Misalnya seperti itu Atau apa yang akan dikirisahkan Saya mencoba menempatkan itu kepada teman-teman Dan itu muncullah Isu-isu yang muncul dari teman-teman itu adalah Tanah Kemudian ada Karatik Kemudian juga agama Itu Itu menjadi Semuanya di perbincangan kami Kemudian juga Terakhir itu ada pernikahan ini Nah pernikahan ini muncul dari saya Saya mempunyai kekenisahan personal dengan pernikahan ini Yang artinya Itu saya coba Kita berdasar satu dari semua isu itu Yang ternyata Kenapa pernikahan ini ditaruh di bawah gitu Artinya Kami coba merulut gitu Yang mana yang kita sering bicarakan gitu Yang pembahasannya dalam itu yang mana Jadi dimulai lah dari politik itu Karena waktu itu Buah saya ada di Apa-apa namanya itu KPK gitu Jadi itu Sekarang itu Ini politik Waktu itu Oke Jadi terus Bahwa Akhirnya Sampailah kepada pernikahan ini gitu Nah coba Teman-teman Artur saya tidak Tidak berdua usia Sehingga saya Menawarkan ini gitu Cuma Akhirnya Saya coba Dengan tulis jauh Punya Cerita apa enggak pernah 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 Punya Pengalaman Dengan pernikahan ini Nah Tiba-tiba Teman-teman saya itu Cerita macam-macam Bagaimana pengalaman dia Tentang pernikahan ini Ternyata Itu sangat dekat dengan mereka gitu Ada yang Aktonnya itu Akton saya itu Di pernikahan ini juga Pernikahan di dunia Anak Anak pernikahan ini Nah Ya Kenapa tidak Kita Buat ini Buat kita bercakapkan Gitu Kita coba Tawarkan kepada publik gitu Itu Karena saya melihat Memperlakukan teater Sebagai alat baca Kearung sosial Saya berlakukan teater Sebagai 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 Upaya saya Untuk Lebih dekat dengan masyarakat gitu Artinya Saya coba melakukan masyarakat gitu Dengan teater Nah Dari Pernyakapan itu Kemudian Kita Riset kecil-kecil langsung Satu-satu Yang Itu Di Hasilnya itu Saya coba Menjadi sebuah Naskah Pernyakapan-pernyakapan gitu Jadi Coba Di Lombak pulang Itu Akhirnya Munculah Satu terangkapan Yang Dimana Disitu Saya beri nama Pojet gitu Artinya Pojet ini adalah Sebutan Dalam Bahasa Mandura Untuk Buat Yang belum layak Ipeti Masih 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 muda sekali gitu Mungkin gitu Artinya Kalau dia Dibiarkan lagi gitu Dia jadi Enak itu buat Bojakan-bojakan gitu Setelah pojet Bojakan-bojakan Bojakan gitu Nah Jadi pojet ini Adalah Isu tentang Pernikahan ini Tentang Teman-teman kita Yang Mengalami Mengalami Pernikahan ini Jadi Dia juga sebagai Naskah yang harus kami lihat Tapi Perkakutan itu Sebagai Naskah Cil Naskah muda Yang terus Harus kami asuh Jadi Pojet tidak selesai Pojet tidak selesai Itu Kemudian Itu kan Dalam Pertunjukannya Dalam Pertunjuk Pilihan-pilihan Pemanggungannya Saya Coba Pakai Set spesifik gitu Jadi itu Ada di rumah warga Pertunjukannya Ada di rumah warga Dengan Terok Layak Terok Kemudian Semua Biasa Semua Pernak-pernik Bagaimana Bagaimana Biasanya Pernikahan itu Belaksung Saya Coba Menghadirkan Sebuah Pernikahan Jadi Undangannya Untuk Teman-teman Jantar itu Untuk penonton Saya pakai Undangan Pernikahan Undangan Perkejukan Jadi Orang-orang Penonton yang datang Disini Kami berlakukan Sebagai Undangan kami Dalam Pernikahan Anak kami Dimana Bentuk-bentuk Yang Kami pilih Adalah Sosok-sosok Tidak sempurna Sosok Serius Tapi Main-main gitu Saya mencoba Menarakan itu Buat masyarakat Bahwa kita Anak-anak ini Berbagaimana Mereka mainan Atau Mereka aset Eh Anak Mereka Anak Mereka itu Sebuah aset Atau Dia sebagai apa Dia perlakukan Itu saya coba Semua Bukan semua Ada Banyak sekali adegan Yang Dibuat Tidak sempurna Artinya Ini serius Tapi main-main gitu Tapi Ini Main-main Tapi serius gitu Setelah itu Setelah itu Itu yang Kami Persembahkan Berkontong gitu Dan Akhirnya Dari sana Mereka Karena setelah Ketujuan ini Ada Ada Ngobrol kayak gini gitu Sama Masyarakat langsung Dimana Poket ini Dirami gitu Dimana Dimana Misalnya Memang ada Berkontong Terus berlangsung Gitu Tapi Coba Minta respon Masyarakat Gitu Dan Saya Mungkin tidak Tidak Bagaimana Teater Bagaimana Menurutkan ini Menjadi Pernyangkapan Bersama Menjadi Alat Bedah Ini Laya Tidak Terus Dilangsungkan Praktik Praktik Ini Itu Yang Coba Kami Tidak Menawarkan Solusi Tetap Tidak Satu Usia Ini Bukan Usia Saya Jadi Banyak Juga Penolakan Penolakan Perkuat Itu Ada Empat Penolakan Macam Macam Ada Empat Macam Penolakan Dari Para Perkuat Dimana Mereka Menolak Permikiran Mereka Tidak Pertama Itu Mereka langsung Menolak Artinya Dia Langsung Tidak Dia Menolak Secara langsung Keputusan Orangtua Keputusan Orangtua Untuk Menikahkan Karena Pernihatan ini Berlangsung Karena Memang Keinginan Orangtua Karena Di Madura Ada Tradisi Pobo Itu Adalah Sumbangan Sumbangan Untuk Sumbangan Kita Sebagai Warga Masyarakat Kepada Tenaga Saudara 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 Yang Melaksanakan Pernikahan Ada Sumbangan Di Nah Tradisi Itu Ketika Itu Disumbangkan Nanti Ada Pengembalian Untuk Itu Kembali Harus Jadi Ketika Orangtua Ini Melihat Apa Namanya Krisis Finansial Atau Apapun Yang Mengharuskan Mereka Mencari Apa Namanya Duit Yang Pernikahan Itu Dilangsungkan Gitu Dan Tidak Main-main Ketika Secara-cara ini Dilar Angka Minimal itu 100-200 juta 20 juta Jadi Ada Kasus Yang Menang Gitu Gimana Perempuan Dia 20 tahun Waktu Saya Coba Ngobrol Dia 20 tahun Dan Dia Menikah pada Usia 7 tahun Dia Sudah Cerai Pernikahan Dia Menanggapnya Pernikahan Dini Dia Menanggapnya Seperti Princess Dia Tuan Putri Malam itu Dia Mendapatkan Apapun Malam itu Jadi Itu yang terjadi Pada mereka Tanpa mereka Sadari Mungkin Merugikan Mereka Yang Pada 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 Perjalanannya Hal perjalanan ini Lebih banyak Memang Saya Menanggap Lebih banyak Merugikan Perempuan Di bawah Anak-anak Sampai Ada yang Pembunuhan Yang Dibotong Itu Buat Buat Karena Dia Ada yang Ada yang Dibun Enggak Ada yang Dibun Jadi Mereka Ada yang Merugikan Sekarang Biar Misalnya Mereka Terus Membuat Hubungan Apa Big Oke 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 Jadi Ada banyak Sebenarnya Penolakan Penolakan Perempuan Tidak Secara langsung Penolakan Terakhir Mereka Biasanya Beralasan Berskolah Jadi Itu Menolakan Mereka Karena Alasan Sekolah Cukup Saya Mohon maaf Lama Saya 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 Terima kasih Teman-teman Atas kesempatan ini Saya Kembali Tengah Lagi Terima kasih Mas Mikril Cukup panjang lebar Menjelaskan mengenai pocet Dan Fenomena pernikahan muda Tapi Sekaligus Memberikan Pemahaman Bagaimana Konstruk Patriarkal Masih sangat kuat Di Tanah Madura Bagaimana Perempuan Itu Juga Dibentuk Melalui Tataman Tataman Atau Keinginan Keinginan Dari Apa Namanya Satu Kebudayaan Marga Yang itu Tampil Coba Ditampilkan Oleh Tata Makita Maduri Orang Seorang Dari Sumat Yang sedang Dari Sumat Mungkin Tata Bisa menjelaskan Apa sih Makna Apa yang ini Tampilkan Dalam Tari Tari Di Tari Tari Sampai Tari 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 Masih apa, masih mempertanyakan gimana peranan seorang anak perempuan di dalam keluarga Terus, jadi yang saya mencapai itu gimana peranan adah yang sangat mendominasi putrinya Dari konstruksi yang ayah bikin, jadi memang bener-bener gak ada Gak ada aku gitu, mungkin gak ada sosok seorang mata Jadi semua apa yang dilakukan ini semua perintah ayah Jadi bener-bener disitu mungkin buatmu pengalaman itu gak bisa Apa ya Kayak misalnya Dari kecil, silpa sedikit Dari kecil itu Saya itu, kasarnya itu diasingkan Jadi saya tinggal sendiri, bener-bener sendiri di rumah Yang berbeda, yang kedua orang tua saya dari kelas 4 SD Dan Dari 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 aku itu mungkin Bener-bener, apa ya Bener-bener Bener-bener Bikin saya banyak bertanya Kenapa saya Menempatkan saya di rumah sendiri dan Dan lain gak, gak hasil alasan yang tepat gitu Sampai sekarang mungkin Saya kan tinggal sendiri sampai sekarang Jadi kecualian satu sama minggu mungkin saya 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 ke rumahnya ayah Jadi Pertanyaan-pertanyaan ini itu yang belum terjawab Makanya saya tampilkan disini Bener-bener tuh Semuanya Atau objek yang ada disini Itu Saya tampilkan Atau saya lukiskan itu semua Yang saya lihat tentang ayah saya Terima kasih Terima kasih Tentang kita sudah penjelasannya Maksudnya selamat Oke Eh Tadi Beberapa kane yang dicatakan tentang gender Dan kita berpindah Kebangsaan terakhir Tema terakhir yang dibawa di panggilan ini Yaitu Mengenai Truk Nojoyo Jadinya Ketika Kami Saya dan Trido Berdiskusi Mengenai Apa Yang Apa namanya Jembatan terbaik Untuk pembicarakan Hubungan antara Madura dengan Jogja Terus Kami terpaku Pada Satu kisah mengenai Baba Truk Nojoyo Gimana babanya itu ditulis oleh Bujangda Dari keratuan Mataram Mengenai Kisah Kematian Truk Nojoyo Tiba dibunuh oleh Amal Turan 2 Di 4 duplik Karena Truk Nojoyo ini Dia tidak sebagai pengkhianat Mataram Dia memberontak Sebagai seorang Pangeran Bankalan Dia memberontak Mataram Bersama Kareng Galesok Dari Makassar Dan Berhasil mengatakan Mataram Lalu pada suatu Kemenangannya tidak bertahan lama Dia dibukul mundur Oleh Pentara Mataram Bekerjasama Dengan POC Dengan cara menggadaikan pantai-pantai Di bagian Pentara Jawa Jadi Kenapa pantai-pantai di bagian Pentara Jawa itu Dikuasai oleh POC Itu karena Mataram tidak Bisa membayar Pentara sewaan dari POC Untuk mengusir Apa namanya Tentara-tentara Yang dikenal Kelojoyo dan Kareng Galesok Nah Kisah tentang Pembunuhan Kelojoyo Itu tampil dalam Babat Kelojoyo Yang disimpan di Kerantong Mataram Kami Mendapatkan salinannya Yang sudah di alibahasakan Dan Sangat menarik Disini ada Tiga orang seniman Yang Mencoba merespon Kisah tentang Pemberontakan Atau justru Pahlawanan Kelojoyo Bagi Masyarakat Madura Kelojoyo tidak seorang pahlawan Bisa Tapi bagi Mataram Dia tidak seorang Punya Nah disini Ada tiga karya Yang mencoba membicarakan Hal itu sebut Mencoba memberikan Jebatan Maya Hubungan antara Jawa dan Bagaimana Setelah Pemberontakan Kelojoyo di Babat Madura mendapatkan Satu posisi Sangat cukup Koordinat Dalam Tatapan Orang Jawa Disini ada Mas Sufi Mami Janto Yang membuat Instalasi Grup Ananga Terus ada Ika Arista Seorang Empu Membuat keris Perempuan Dari Sumenang Dan Terakhir ada Satu komposisi Isi suara Yang dibuat oleh Rival Taufani Seorang Mahasiswa Isi Jogja Yang bisa musik Kepada Mas Sufi Kamu bisa mulai ya Mas Makan Saya Siti Wahid Dianto Disini berpisah tentang Truno Joyo Tapi Bagi saya Ini adalah Sebuah Titik Untuk menelisi Ulang bagaimana Madura dikonstruksi Melalui Tatapan Dan luar Jika kita tahu Madura Adalah Dalam Kacamata Stereotip Dia selalu Disanjikan Sebagai Sekelompok Mereka Yang memiliki Kultura Ras Kasar Dan lain sebagainya Itu disanjikan Selalu Sampai dengan hari ini Dengan Jawa Yang Lemah Limbun Dan lain sebagainya Disana Mencurigaan Dan Menarik ulang Bagaimana sejarah Mereka berdua Sejarah Jawa dan Madura Nah Disitu Kita menemukan tentang Peristiwa Truno Joyo Peristiwa Truno Joyo Adalah Sebuah fase Dimana Madura Mengekspansi Mataram Waktu itu Untuk Beruntungkan Amangkuran 1 Amangkuran 1 Terbesar Kemudian Dia Lari Mengungsikan dirinya Ke daerah Jawa Barat Tapi Kalau kita terisi ulang Bahwa Kenapa Madura Mengekspansi Ke Jawa Itu juga Karena Permintaan Dari Adipati Amon Amangkuran 2 Lalu Lalu Ketika Itu terjadi Bisa Dikirisi ulang Alasan Kenapa Truno Joyo Melakukan itu Amangkuran 1 Pernah Membabat Habis Mereka yang Islam Begitu Kalau di Cerita itu Berada di Alun-alun Begitu Nah Tapi Dari Istiwa itu Kita juga bisa Dikirisi ulang Bagaimana Truno Joyo Hanya Satu malam Atau Bahkan Sangat sebentar Berada di Keleret Berada di Kerajaan Karena Waktu itu Truno Joyo Langsung balik ke Cenongaca Jika Seandainya Truno Joyo Ingin menguasai Matara Dia akan tetap berada Di Matara Berada di Jogja Nah Itu bisa kita lihat Bagaimana dia dijemput Bagaimana Peristiwa di Bagaimana Jadi waktu itu Truno Joyo Dijemput oleh Pamannya Dan Menghadap Adi Padiano Kemudian Dirinya Dibunuh Ditusuk Melalui peris Dan tubuhnya Dikitang-dicang Sehingga Dikitang-dicang Bagaimana Tangga Bagaimana Tangga Dan sebuah kekuasaan Selalu Meminta Tumba Termasuk Relepasinya Dengan hari ini Atau Sejarah-sejarah yang Membangun Kepuasaan kita Selalu meminta Tumba Jadi Kenapa ada Daging Kenapa ada Yang rompek Terluka Berdarah Dan Mengerikan Dalam sebuah Peristiwa kekuasaan Selalu meminta Tumba Pengkhianatan Pemberontakan Dan lain sebagainya Nah Ini semacam Karya Untuk membuka Membaca kembali Bagaimana Sejarah-sejarah kekuasaan Itu dibentuk Bentuknya Seperti ini Tapi Kalau secara visual Di samping Kenapa Menjuci tangga Sebagai Metafor Daging kekuasaan Di 2016 Saya juga pernah Berkunjung ke daerah Timogiri Begitu Di sana Ada satu anak tangga Yang berbeda Daripada yang lainnya Konon Di anak tangga itu Adalah bagian tubuh Daging Tumnojoyo Agar Setiap orang Ketika Nyekar ke sana Menginjak Bagian anak tangga itu Begitu Nah Rekaman-rekaman Peristiwa itu Saya cintakan Menjadi karya Sebentuk ini Terima kasih Ya Itu tadi Karya dari Sufi Wahid Yanto Jadinya Sampai sekarang Sebetulnya masih ada Satu mitos Yang berkembang Di masyarakat Sisa Tumnojoyo Itu dipangkapkan Di salah satu Tetangga Sama satu anak tangga Menuju ke Pemangkaman Raja-Raja Timogiri Ada dua Kumpak Batukali Yang ditaruh di situ Dan ketika Orang mau Berjalan ke atas Harus Menginjak Atau melewati Dua kumpak Batukali Yang sekarang Sudah bentuknya Memiung gitu ya Apa? Kayak Cekung Karena sudah Seringnya diinjana Artinya dibawah Dua batu itulah Dimana Sisa Tumnojoyo Dimakamkan Dan Sufi Yang juga merespon Mitos Itu Dan juga menarik Apa namanya Metafor Dalam Perbukaan Kepuasaan Yang selalu menelan Ordua Berikutnya Ada satu tarik Dari Mbak Ika Arista Seorang pemerintah Dari Sumenang Mungkin Mbak Ika bisa menceritakan Secara singkat Konsep Dan Makna Dari karya Yang ditampilkan Setelah Ya terima kasih Jadi sebenarnya Agak sama dengan Sufi Kita juga Mengangkat Tema Yang berupa Sejarah Berawal dari sejarah Trunojoyo Artinya bagi Masyarakat Mataram Trunojoyo Sudah mempunyai citra yang Buruk Artinya di Serat itu Itu juga dijelasan Jika serat itu Kemudian dicipta oleh Orang-orang Mataram Maka Setelah tipe itu Sebenarnya yang dicipta Juga oleh Masyarakatnya Gitu Tetapi di Madura sendiri Trunojoyo itu Bahkan ada lagu Anak kecil Yang dulu dinyanyikan Bahwa bagaimana Trunojoyo Dibentuk Atau diciptakan Sebagai serat Pahlawan Saat meninggal Di serat itu dijelaskan Bahwa Trunojoyo itu Dibunuh Dengan Kris Namanya Kyai Balaban Artinya dari situ Kemudian saya berpikir Jika diberikan kesempatan Kembali Untuk hidup Dan Diberikan kesempatan Kembali Berkeris Corak Itu Corak Jadi Tapi Coraknya Ini Satu dengan Yang lainnya Sisi Sisinya Itu Berbeda Artinya Kalau Sebelah Sisi Itu Mereka Sebelah Di dan bercorak. Itu yang kemudian bisa melambangkan turno yoyo di dua tempat yang berbeda, artinya di Mataram dengan di Madura. Bahkan di Mataram mereka berpikir tentang turno yoyo yang bahkan dimistakan, tetapi di Madura, sebelahnya itu adalah pamor yang punya makna satu junjung derajat dengan malatesa tongko kalau orang Madura. Artinya bahwa di atas dari kekuasaan yang harus kembali di junjung tinggi adalah nama bayinya. Nah jikapun kemudian pemberontakan itu benar-benar ada dan turno yoyo sudah memang dinyatakan sebagai bersalah setidaknya dia sudah membayar dunas saat tubuhnya ditusun oleh Jai Balaban. Nah hal-hal seperti itu yang harus kita lihat banyak, melihat sejarah apapun serat itu dari banyak sisi. Makanya karya saya, saya berikan nama Petotu. Petotu itu dalam bahasa Madura adalah petunjuk artinya melihat dari sesuatu itu dari banyak sisi. Tidak hanya dari stereotipe yang dibentuk oleh seseorang saja, tetapi barangkali ada stereotipe yang dibentuk oleh orang lain yang menjadi pembangun untuk dijadikan acuan melihat sesuatu. mungkin itu saja sih, mas Amin. Terima kasih, Pak Ika. Sangat jelas sangat menarik. Karya Ika juga apa namanya, berrelasi sama karya dari Rivaltau Fani. Di sini ada visualisasi dari Rivaltau Fani. Jadi Rivaltau Fani ini mahasiswa isi musik Rivaltau Fani, Rivaltau Fani. Yang dia membuat musik tidak tidak dari apa namanya, instrumen musik tapi dari coder atau live coding di song dari Sony Pai. dan Rivaltau Fani dan Rival mencoba untuk mendekonstruksi atau bahkan mendekonstruksi kisah tentang pengatian Tengok Joyo yang dipulis versi bahwa Tengok Joyo. Mungkin Tengok bisa menciptakan Tengok. Siap. Karya ini berjuruh Nonggai. Nonggai sendiri istilah itu artinya menaiki kalau bahasa Tengok Joyo. Kalau di Pandora sendiri istilah kata kerja untuk menyelesaikan sesuatu masalah entah masalah itu positif atau mendekatin. Misal saya untuk mendekatinnya ya misal saya punya masalah sama Mas Ayos saya nonggai ke Mas Ayos entah itu berusaha lah atau ngajak sesuatu atau apa lah gitu. Kalau untuk yang positif nonggai itu dipakai untuk lamar-melamar keningkahan. Dan konteks saya disini nonggai bentuk respon eh saya merespon tulisan teks yang dari matahari itu itu dan saya baca ini bentuk respon saya sih terhadap tulisan itu dan saya menggugat disini bahwa kalau emang Truno Joyo itu pengkhianat atau meruntah di matahari saya saya benarkan tapi untuk saya Truno Joyo itu pengkhianat atau meruntah untuk kebatilan dan untuk komposisi ini saya lupa itu sebuah sesuatu komposisi musik digital dan menggunakan metode algoritm atau bahasa-bahasa hi atau ya kira-kira itu tadi apa namanya artist talk siliman bicara mengenai konjen-konjen mereka berapa ada bertanya sampai disini mengenai ada yang mau bertanya mungkin ada yang mau bertanya oh berhasil dengan karya belum eh Luthvan Luthvan eh jadi ada satu karya tapi belum ditampilkan disini ya Luthvan dia adalah seorang kompos eh yang tinggal di Borowoso dan luar-luar dan pada pembukaan kemarin dia sempat melakukan apa namanya live performance tapi videonya belum jangit jadi belum ditampilkan di sini tapi setidaknya Luthvan bisa memberikan cerita mengenai makar suatu saya saya terlalu saya terlalu saya terlalu komposisi audio jadi dan banyak belum ada tapi sebenarnya sebetulnya Madura di mata saya itu sangat berjalan karena saya yang memahir di semua lahir di semua tapi di usia 2 tahun saya harus binat ke Borowoso setelah saya binat ke Borowoso pada usia 14 tahun saya saya harus kembali lagi ke Madura setelah usia setelah 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 warisannya mungkin dia bakal menjadi orang Madura menjadi orang Jogja menjadi orang tapi saya kan juga saya di keluarga juga keluarga saya itu random ada yang orang Jawa orang Madura ada yang bahkan orang Bali dan segala macam jadi saya merasa saya membuat komposisi ini hanya menyusun berbagai macam pengalaman dunia yang pernah saya alami semenjak saya menyadari itu sebagai pengalaman dunia jadi semenjak saya menyadari itu yang tidak dalam pengalaman dunia ini yang saya susun dalam komposisi kemarin yang saya mainkan begitu setelah itu ya Madura kemana saya tidak hanyalah kepanjikan jadi kalau dari segi kebudayaan di semua itu saya tidak begitu karena menurut saya terlalu singkat untuk mempelajari untuk menyerap banyak budaya seperti Madura dan belum selesai saya sudah harus pindah ke Pondawoso belum selesai lagi saya harus balik lagi ke Madura belum selesai lagi saya harus sekolah di Jogja dan sekarang akhirnya ke Pondawoso lagi jadi ya Madura itu dimana saya hanyalah objek saya 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 menijang itu sebagai terus untuk perempuan berbicara itu itu humpung ada ini sebagai seorang pendalungan atau Madura swasta ada juga teman yang merupakan seorang Madura swasta di Hanya yang seorang yang Ella seorang berbicara laman ada adanya dan merupakan dan berbicara Sebenarnya ayah saya itu orang Mandurah, keturunan dari Mandurah, saya katanya di Mandurah, tapi tinggal di Sorobaya. Ibu saya itu lahirnya di Sipugodoh, dan emas saya yang dari Mandurah. Ya, bangsa sehari-hari, Mandurah ya, tapi ketika saya mengidap kuliah di Warni, saat itu saya mengerjakan tugas lukis, teologis, dan dosen saya berusaha mencari tahu orijin saya, bagaimana dan bagaimana, tapi kayak setelah menerima kemulia saya, oh, kenapa tidak akan mengatakan Mandurah, tapi hati itu kayak, nah, harus Mandurah, saya harus belajar lagi dong. Ya, secara bahasa, saya pakai Mandurah, tapi secara Buddha, ya saya tidak kesan, tidak lahir dari Mandurah, ya. Ya, yang akan hasil, saya baca, nggak lihat, tentang Mandurah, apa yang identik dengan Mandurah, saat itu saya berkata tentang, karena Mandurah saya, apa ya, tentang ini, tentang carok, ya, carok. Kalau di Mandurah, kan carok itu, pakai kuret, ya. Identik dengan harga diri, atau apapun itu, ya. Tapi kalau di Mandurah-Mani, carok, kamu pukul-pukul aja, itu. Itu namanya carok, gitu. Tapi kan, orang Mandurah sendiri, carok itu, bukan yang sebenarnya carok, tapi kayak, ya, benar-benar mengetahankan sesuatu itu, bukan hal yang temeh-temeh, tentang itu salah paham, atau apa. Sedangkan yang di pandungan itu, itu caroknya itu, ya. Kekalasih biasa, itu, pakai senjata kajaran. Dan, misalnya, saya, 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 mensefa, mengeralui, tujuh, eh, enam orang harapidana, di Bonobosok. Itu, dan, kasusnya itu, carok. Nah, carok, alamat berbicara, ya, benar, gini. Tapi, untuk menambah kesan, itu, carok, saya kasih Anda, sebetulan juri, di setiap pipi, setiap wajahnya itu. Seperti itu. Ya, tapi kan, setelah kuliah, pun, ada saja, ya, orang-orang yang masih, kamu masalahnya dari mana? Dari Bonobosok. Tapi, bahasanya Madura. Ada yang ingin mengajak, mengajak kolaborasi, eh, kenapa sih, enggak bikin karya tentang Madura? Saya, entah ya, orang-orang selalu, saya, eh, saya, eh, berkarya tentang Madura. Tapi, saya, kalau berkarya tentang Madura, saya harus memelajari dari bawah, tadi, itu, dari nom. Itu, rekodnya, jadi, Mandalu, kan? Ya, jadi, kita tuh, lihat nggak Madura, tapi, nggak Madura juga, gitu ya. Bahkan, iya, orang Madura juga, nggak mengakui, Pandur itu sebagai, Madura, itu. Pokoknya, karena dalam melihat kemadulaan itu, saya dan Tenggara itu bersepakat tidak ada satu konstruk yang betul-betul otorilatif untuk mengucapkan tentang kemadula, kemadula itu apa sih? dalam satu bentuk konstruk itu kami kok tidak percaya itu karena tuh pada akhirnya antara kemadula yang tinggal di tanah tegahan dengan kemadula yang dipersisir, dengan kekulauan, dengan kemadula yang dipandangunan dengan kemadula diaspora, dengan kemadula yang tidak di antara pencakan langit di Kualumpur itu pasti berbeda makanya dalam melihat pameran ini kita tidak ingin melihat kemadula hanya dalam konstruk geografis karena itu pasti akan menghilangkan banyak sekali, apa namanya, spektrum kemadula yang lain karena akhirnya kita ingin mencoba untuk mengambilkan itu mencoba melihat kemadula dari berbagai sisanya dari surat mana orang kemadula itu sedikit banyak dari apa yang berbeda dalam hal ini jadi di bantula yang punya penanyaan dari teman-teman? tidak ada, ya bantula bisa berbicara di mobil, sampai lo lompat, ada channel-channel gitu kan aja ya oh, ya siapa dan saya ingin tahu sedikit saja kalian sebagai bantula, masaya sama masyarakat mau memiliki guru seniman atau memiliki karya atau,際 ini mau memanggir lagi saya bayarkan, kalian yang ada di sini di kerjakan ada yang dibekankan, sudah punya mimpi dua karya semua karya 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 dari karya saya kembara seniman dan ada diskusi yang disiniman untuk karya tapi juga ada kalian yang sudah jadi, sudah keluar dari semangat sebutnya dengan cara saya apakah kalian melihat ini dua hal yang berbeda sama saja atau apa gimana? karena saya ingin tahu saja iya, nanti jawabannya yang berbeda, ayo sekarang sering berdengar dengan diskusi maksudnya bahwa kami dua bulan tahun, tapi kadang-kadang tidak kewakin satu garisnya sama kita harus saja berbeda pertama, cementi, pilihan saya yang tidak sepuluh tahun juga tidak bisa melihat cementi sebagai uang saja dan itu juga membaca bagi itu, lalu tentang bagaimana juga, cementi sebagai institusi membuat kebebasan ide pemalaman daerah Madura ini juga, jadi berkaitan dengan saya, bahwa apa yang tidak ada kemudian, ketika saya melihat lagi, seperti dalam konteks, dia sebagai uang, sumber, akun, ekor dan segala macam ketika saya melihat satu perkembang si Pani Madura, maka kaitan rumah itu akhirnya, kemudian, saya akhirnya melihat bahwa seni hari ini tidak kesat, kemudian dikatibagi saya sebagai dalam musik itu tentu, saya lupa hidup tanah acung, saya lupa kater, pagi, itu karena mereka berada dalam satu spektrum yang sama akhirnya, kemudian, kayaknya, kita lakukan seni rupa aja, karena dalam waktu ini, kita melakukan banyak nama di seposisi, dan di sisi lain, di sini bukan, kami cukup banyak nama yang bisa, di sini, nah itu, kita lihat satu, satu, satu kemampuan apanya, kemudian membuat kami berdebaksa, seperti ini 10 paku, kemudian, di jawa masing-masing itu, akhirnya, saya lakukan pesan, sudah semestinya, sebagai satu uang, kita selesai akan mandulah, jadi, di mandulah, kemudian, bagi orang-orang yang berdebaksa dengan konteks ini, jawa masing-masing itu, saya tanya, Pak Nengwi tadi, ada yang memang memilih karya, dan kemudian, ada yang memang, kami melihat, misalnya, satu karya, yang dia potensia, tapi, itu kurang, yang saya lihat itu kurang, tapi, ini potensia anak ini, jadi, kemudian, kami akan disantai, akhirnya, ini, rata kewatiannya adalah memberi tanganan yang di sebuah darjaman, untuk memberi sarapan, tersebut yang bahkan dari kesakitan, rata mati. Misalnya, dikarya ini, di lift riftal, di bagikan kemudian dari suci ini, ini satu praxis, nah rasiunan di segala, nah, ketika-tika yang kami, memberi tatanan yang sama, sesuai dengan masing-masing. kemudian kita tata bikin saja tata kita berhubung dengan tata tata bikin terbiasa jadi terbiasa ada tentang hubungan bagaimana keluarga 52 memberi asap konstruksi keluar keluar tentang anak oleh ayah sebagai suatu olitas dalam keluarga kepada tata saya jadi itu ada kemudian kita memilih kisah, 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 kisah kisah, kisah, kisah semuanya sebenarnya meskipun kakak berkarya membuat tulisannya sebelum ini berkarya dari seorang lagi tidak bisa sadari bahwa itu adalah salah satu tema yang menarik kemudian pernah ada kakak hanya mungkin karya yang mungkin untuk pertama kali ini berkarya dari setara anak-anak yang lain dengan gender hubungannya dengan ayah terutama dan yang menurut dari proses keluarga kami adalah bahwa ketika berhadapan dengan jemaah-jemaah tidak saja memilih tapi juga mencari jadi kita kakak tetap kurang berbicara tidak kita tidak menurut berbicara itu bukan-bicara itu karena itu terima kasih 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 Maria jangan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih bertanggung bertanggung ditanggung terima kasih merti Jadi, itu kayak satu proses yang mungkin tidak bisa jadi, akhirnya penemuan itu, penemuan itu, jadinya itu benar-benar disambungkan, benar-benar dikoneksikan. Saya pikir dalam hal ini, bentuk peraturan itu benar-benar menjadi daripada ini. Menjadi apa yang ada, apa yang belum ada, apa yang bisa dikerjakan, apa yang akan dikerjakan. Jadinya, begitu yang bisa dikerjakan sebetulnya. Makanya akhirnya karya-karya disini juga tidak sekali jalan. Maksudnya kami, apa yang ada di atas, tiba-tiba itu datas semuanya kumbuh. Jadi, kalau dilihat dari pokok atau pameran ini seperti, itu akan menjadi perubahan yang sangat berbeda sekali. Antara, apa yang sempat dikawar, karya-karya jauh tinggi, list yang dimana dengan apa yang ada dikawar itu sangat jauh berbeda. Saya pikir ini untuk pengalaman yang menarik juga, untuk mencari apa kantor yang ada di dalam, kalau bisa. Pertanyaan-karya jauh bisa disimpan, di tanggal 13 Februari untuk mengetahui manfaatan belakang kuratorial bisa disimpan. Selain, mohon bersama gue. Katika, ini adalah, yang lain adalah artis tol. Eee... Nanti maupun akan ada pertunjukan dari rival malu ini, dimulai dari 07.00 malam. Eee... Akan dipandu langsung oleh emisi percayaan Jatahsemo, Pak Lido. Si... Ya... Si... Ya, ya, ya. Eee... Silahkan beri silahkan, mimpi-mimpi dulu, ngobrol dengan seseorang yang ada disini secara informal Dan kami tunggu keadaan lagi, bareng teman-teman ada juga Terima kasih Terima kasih